Pada tahun 1982, Nur Hayati Puji Yastuti masih duduk di bangku kelas 5 SD dan telah menerbitkan sebuah karya dengan judul Lentera Tua. Puisi itu diterbitkan di sebuah media dan hingga saat ini dia telah menjadi seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak dan masih terus melanjutkan profesinya menjadi seorang penulis. Untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol lagi dengan penulisnya Nur Hayati Puji Yastuti. Halo Mbak Nur, panggilnya Mbak Nur aja. Mbak Nur aja boleh. Oke, Mbak Nur, puisi pertamanya kan diterbitkan di tahun 1982, ketika itu masih kelas 6 SD. Oke, dari mana sih datangnya kesukaan menulis itu waktu SD? Kesukaan menulis itu mungkin datang dari saya suka membaca. Sebelumnya itu kan Bapak itu suka langganan majalah, itu tingkat kebiasaan membaca saya itu cukup tinggi. Jadi keingin tahu, rasa ingin tahu saya juga cukup tinggi. Terus rasa tertantang saya juga cukup tinggi. Jadi kalau melihat ada karya orang lain, dalam otak itu bilang, ah saya juga bisa. Mungkin itu awal-awalnya dari situ. Jadi di rumah banyak buku dan... Terus juga suka dengar Sandiwari Radio, apa itu. Dari situ, ini ya, keinginan membaca dan menulisnya tumbuh dari situ ya. Atau tidak, nggak ada yang ngajarin lagi. Nggak ada yang ngajarin, tapi belajar sendiri terus mencari-mencari gitu ya. Itu kan Lentera Tua adalah puisi pertamanya Mbak Nur dong ya, ketika itu. Pertama, yang di media loh. Sebelumnya saya dari kelas 3, kelas 4 itu udah biasa-biasa nulis. Biasa nulis. Suka temen-temen itu suka minta bikinin puisi dong gitu. Oke gitu. Tapi pas kelas 6 SD, itu pertama kali diterbitkan di media. Bercerita tentang apa kuisinya? Tentang itu Lentera Tua yang untuk menerangi kayak gitu, kayak lilin-lilin gitu aja. Kelas 6 SD udah berpikiran untuk menulis Lentera Tua itu ya. Karyanya kan dari dulu sampai sekarang ya, sampai tahun 2015 dong sekarang. Banyak diterbitkan di berbagai macam media di tanah air. Itu apa aja sih yang bikin Mbak Nur tuh semangat untuk terus menulis, terus mengirimkan karyanya ke media itu? Yang pertama, menulis itu sudah jadi kebutuhan. Kebutuhan. Kayak saya butuh nafas. Kalau nggak nulis itu saya pusing. Oke gitu. Itu udah kebutuhan pokoknya. Kalau nggak nulis kayaknya ada yang pengen meledak gitu di otak. Terus saya tipikal orang yang nggak suka curhat sama orang. Jadi semuanya saya curhatin lewat tulisan. Lewat tulisan. Itu mungkin. Jadi daripada didiamin sendiri, ah coba deh kirim-kirim ke media. Tahu dapet honor, oh langsung terus menerus. Jadi tiap hari emang terus menulis ya? Iya. Kayak buku harian aja. Oke. Dan aktif selalu mengirimkan ke berbagai media. Itu target. Akhirnya lama-kelamaan karena sudah menulis menjadi jalur profesional, profesi. Akhirnya saya punya target. Oke, target. Target ini harus dimuat di mana, ini harus dimuat di mana gitu. Jadi bukan lagi cuma sekedar menulis. Terus juga saya pengen tuh pesan yang saya sampaikan itu lewat tulisan itu nyampe ke pembacanya. Harus pesan yang bermanfaat makanya itu. Saya harus menuliskannya. Biasanya apa aja yang dikirimkan oleh Mbak Nur ke media itu? Kalau media anak itu saya biasanya cerita anak-anak keseharian. Misalkan cerita tentang ini, di rumah itu banyak lukisan. Kemarin itu yang di Bobo, majalah Bobo terbit. 100 lukisan ayah itu di rumah kebanyakan lukisan. Saya juga bingung mau diapain. Akhirnya saya jadikan tulisan. Dijual-jualin aja lukisan itu. Oh gitu? Kayak gitu. Saya ngangkat dari keseharian pengalaman hidup saya, apa yang saya lihat. Kebanyakan pengalaman hidup. Oke, apakah karya-karya yang ditulis oleh Mbak Nur ini berkisah tentang anak-anak kecil aja atau emang berbagai? Berbagai genre. Dari anak-anak, remaja, dewasa, artikel, artikel ringan, artikel berat juga. Yang mempengaruhi Mbak Nur nih ya, selain diri sendiri, ada nggak sih pengaruh dari luar bahwa menulis itu emang harus terus, nggak boleh berhenti? Kayaknya motivasi diri sendiri karena dari 8 bersaudara, ini saya 8 bersaudara, cuma satu-satunya saya yang menulis. Saya cuma pengen buktiin ke keluarga bahwa ini lho, ada lho, jalur lain, profesi lain yang bisa untuk hidup. Gitu aja sebenarnya. Terus saya juga suka ngajar, sebenarnya saya nulis itu kayak ngajar buat saya. Itu kayak ngajar. Cuma nggak bertemu langsung muridnya, tapi bertemu dengan kata-kata yang saya rangkai. Gitu aja orang jadi mendapat hikmah dari tulisan itu. Perjalanannya kan cukup panjang ya, dari tahun 1982 lah, istilahnya sampai tahun 2015 ini Mbak Nur terus menulis, terus menuliskan karya dan dikirim ke banyak media. Sampai akhirnya kan di tahun 2010, tahun 2010 udah mulai membuka kelas menulis. Ya, sebelumnya itu, sebelum 2010 saya udah biasa masuk ke SD, SD-SD Negeri. Mendatangi SD-SD? Oh, mau nggak nih, saya ajarin nulis murid-muridnya. Oh, kayak gitu ya. Pas gitu berkena, ternyata lebih ribet ya, lebih ada regulasi, aturan, hubungan guru, terus murid juga ada yang males datang gitu. Apalagi SD Negeri kan, saya free juga lagi waktu itu. Lama-kelamaan, kenal Facebook, dari situ saya, oh ada cara lebih ringkas yang nggak membuang waktu saya. Kenal Facebook di tahun berapa? 2010. 2010 dan media itu dijadikan sebagai kelas menulis? Ah, kelas menulis itu. Berarti online dong ya? Online, selalu online. Di tahun 2010 sampai sekarang terus? 2010 itu masih ikut kelas menulis, diajak sama teman-teman yang buka komunitas menulis. Kemudian, 2012 saya putuskan bahwa saya pengen buka komunitas sendiri, karena saya lebih suka komunitas yang kecil tapi produktif. Kemudian komunitas sampai ratusan, ribuan, tapi nggak produktif menghasilkan. Saya pengennya yang kecil tapi menghasilkan. Kecil tapi menghasilkan ya? Berarti di tahun 2010 nih ya, itu masih ikut-ikut kelas menulis lain sampai 2012, membuat kelas menulis sendiri. Dan itu online? Online. Hanya di Facebook aja? Hanya di Facebook. Oke gitu. Komunitas menulisnya namanya apa? Penulis tangguh. Penulis tangguh. Gimana sih caranya, apa namanya, mereka belajar secara online dengan Mbak Nur ini? Biasanya itu saya kasih jadwal, setiap hari. Ini setiap hari ini saya online jam segini. Kan saya sebelumnya itu, melihat dulu. Ini banyak ibu-ibu yang kayaknya waktunya habis, cuma buat chat biasa aja, chat-chat yang nggak bermanfaat. Oke lah, saya pengen mereka produktif, chat itu diganti dengan kegiatan menulis. Kegiatan menulis. Dan selama seminggu itu harus jadi satu tulisan. Satu minggu, satu kelas, dan satu tulisan. Satu tulisan, standarnya media. Dan itu dari tahun 2012 terus dilakukan itu. Tapi dengan cara online itu, Mbak Nur yakin emang ini cara yang tepat gitu ya? Kebetulan kan kita kalau misalkan udah biasa bergulut di bidang itu kan feeling terasa ya. Mana yang benar-benar memang fokus menulis, mana yang benar-benar ini bisa dipoles nih gitu loh. Kayak itu aja deh. Menurut pandangan Mbak Nur nih ya, ada nggak sih mereka tuh lebih sulit di sisi yang ini nih kalau misalkan mulai menulis gitu? Memang sebenarnya kalau menulis itu kita harus fokus dulu. Fokus artinya milih satu. Misalnya kalau cerita anak, cerita anak dulu sampai menguasai betul. Itu kan sama kayak kita galis umur. Galis umur kalau pengen dapat mata air kan harus galis terus menulis, nggak berhenti, baru mentok, pindah lagi. Makanya saya pengennya gitu, fokus. Fokus dinulis dulu dan apa yang mereka... Sebenarnya ini saya fokus di media dulu. Bukan di buku gitu loh. Fokus di media dulu sampai mereka bisa nembus, karya mereka dikena, baru bisa mereka ke buku. Jadi lebih enak gitu, promosi lebih enak. Dan apa dari tahun 2012 sampai sekarang ini, apa yang telah mereka dapatkan atau mereka lakukan selama itu? Yang prestasi untuk ke media-media dari 2012 itu sudah tembus berbagai media, dari Femina, Gadis, media-media besar, Korea Jakarta apa. Tahun 2014 ini, eh tahun 2014 prestasi terbesar karena menang lomba tulis Nusantara. Mbak Rui Meta itu menang lomba tulis Nusantara, Cerpen, juara satu, berhadiah ke Beijing. Mbak Yuniar itu lomba dari eye level itu dari juara kedua dari Korea. Oke. Dan itu murid-muridnya Mbak Nur di penulis setangguh ini ya? Kebetulan kita itu akhirnya bukan jadi, mereka bukan jadi murid saya lagi, tapi rival. Rory jadi rival dari tadinya murid jadi rival. Oke, saya nggak bisa nulis, saya nggak mungkin jadi guru terus. Mereka kan harus berkembang supaya percaya diri. Oke. Akhirnya saya lepas, maksudnya saya jadi pemantau. Mereka akhirnya bikin, ayo kelas, hidupkan kelas. Akhirnya mereka punya ini sendiri, inisiatif sendiri, bikin program sendiri. Saya cuma mantau aja, misalkan ada yang keluar jalur gitu, saya pantau. Dan itu akhirnya mereka tumbuh berkembang sini, dan saya dapat rival-rival yang enak. Oke. Semangat saya nggak mati, mereka juga berprestasi. Membuka kelas menulis, sehingga akhirnya mereka-mereka yang tadinya belajar, akhirnya jadi rival ya sekarang. Jadi rival, jadi teman yang enak untuk diskusi soal nulis. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Mbak Endur ketika pertama kali saya membuka kelas menulis gitu? Tujuannya emang menciptakan rival-rival baru? Ya pertama itu, itu juga mungkin. Karena saya nggak mau berlari sendiri. Kok kayaknya berprestasi sendiri, kok kayaknya gimana? Bukan masalah, bosen. Apa? Kayaknya nggak bisa membuat ini ya, bibit-bibit baru apa gitu. Maksudnya saya ingin ada bibit-bibit baru. Yang kedua, biar ini, biar kehidupan penulis lebih makmur. Kan banyak ini penulis yang hanya mengandalkan satu tulisan. Maksudnya itu kalau kalian ingin hidup dari penulis, kalian itu harus produktif. Produktif, akhirnya nggak berhenti sampai di satu hari atau dua hari. Tidak boleh cepat puas. Harus mau terus menerus belajar. Itu yang saya ciptakan sebenarnya itu. Jadinya kalau mau masuk kelas saya, harus mau baca buku. Harus mau baca buku ya? Kalaupun mereka masuk, misalkan ke sortir, mereka tidak suka baca buku, tetap saya paksa. Akhirnya tumbuh kondisi-kondisi seperti itu, suka membaca. Oke, gitu. Menjadi penulis-penulis yang berilmu. Penulis-penulis yang berilmu dan banyak membaca. Kan kebanyakan gini loh, mas. Sekarang ini orang mengira, ah penulis itu tukang hayal. Saya nggak mau kayak gitu. Penulis itu ini, butuh riset. Saya kayak misalkan lomba femina kemarin itu saya riset ke Bromo. Tentang pacaran Kasada. Lagi yang masuk IBF Award itu, saya riset ke rumah sakit untuk tentang lekomunia. Anak pada anak. Lekimia, kanker ya? Penyakit kanker darah itu, saya riset. Jadinya saya pengen penulis-penulis itu jadi penulis pintar. Nggak cuma menghayal, tapi juga faktanya ada. Jadi orang tahu terbuka, oh penulis itu ternyata nggak gampang ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Oke, gitu. Oke, yang terakhir Mbak Nur pertanyaannya. Kedepannya mau seperti apa yang ingin Mbak Nur ciptakan selain? Mungkin ada kelas menulis atau mungkin kedepannya mau menciptakan apa lagi untuk dunia di penulisan dunia? Kedepannya tetap saya ingin penulis tangguh atau kelas-kelas menulis sayang lain. Mungkin kan ada juga di bawah penulis tangguh juga ya. Tapi masih baru bayi, jadinya merah jambu namanya. Saya pengen mereka itu go internasional gitu aja. Go internasional ya. Dengan tulisan-tulisan yang memang layak untuk dijual, dipublish di luar gitu. Oh satu lagi, kelas menulis yang Mbak Nur punya ini gratis ya? Oh kalau ini penulis tangguh memang gratis. Nggak dipungut biaya spesial pun ya? Dan itu online ya? Buangnya untuk mereka ada. Yang penting ini, yang penting setiap habis dapat honor, jangan lupa sisikan. Itu aja pesan saya. Dapat honor sisikan gitu ya? Sisikan untuk yang berhak. Terima kasih Mbak Nur atas obrolannya, suka seterus. Itu tadi obrolan kita bareng Nur Hayati Pujia Stuti. Semoga bisa membuka lebih luas cakra wala dalam dunia menulis kita. Sampai jumpa di Writer Corner Alina TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.